Terima kasih Anda masih bersama kami di seputar Bandung Raya Malam Pemisah Gubernur Jawa Barat Rituan Kamil melepas 174 orang anggota tim pemeriksa kesehatan hewan kurban 2019 di Gedung Pakuan Bandung Rabu Pagi. Selain itu Pemisah Gubernur pun mengeluarkan Surat Edaran Manajemen Kurban 2019 bagi Kepala Daerah 27 Kabupaten Kota di Jawa Barat dan isi dari Surat Edaran tersebut diantaranya larangan berjualan hewan kurban di trotoar dan himbawan penggunaan besek dan daun pisang untuk mengganti kresek sebagai wadah daging kurban. Gubernur Jawa Barat Rituan Kamil melepas 174 orang anggota tim pemeriksa kesehatan hewan kurban 2019 di Gedung Pakuan Bandung Rabu Pagi. Tim tersebut terdiri atas para dokter PDHI Jawa Barat, mahasiswa kedokteran UNPAD hingga dinas terkait. Mereka bertugas memastikan keamanan, kesehatan, dan kehalalan hewan kurban. Mereka akan memeriksa hewan kurban sejak hamil 14 hingga pelaksanaan pemotongan. Ridwan Kamil menyatakan Rabu ini dirinya mengeluarkan Surat Edaran untuk para bupati dan wali kota agar manajemen kurban lebih baik pada tahun ini. Dalam Surat Edaran tersebut tercantum larangan berjualan di trotoar karena mengganggu hak pejalan kaki dan imbauan konversi penggunaan kantong kresek untuk daging kurban menjadi besek dan daun pisang. Memastikan tidak ada penjualan-penjualan yang mengganggu ketertiban umum dengan cara difasilitasi di lapangan-lapangan atau tempat-tempat oleh Kepala Daerah Tingkat 2 di lahan-lahan kosong jangan di trotoar atau pinggir jalan yang mengganggu hak pejalan kaki. Gubernur yang akrab di Sapa Emil itu menginginkan penjualan hewan kurban bisa dilakukan secara online untuk memfasilitasi para muzaki atau orang yang wajib membayar zakat yang terbiasa berbelanja online. Sementara itu Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Paternakan Jawa Barat Kusmayadi TP mengatakan jika tidak bisa mengganti kantong kresek dengan besek dan daun pisang setidaknya masyarakat tidak menggunakan plastik hitam untuk membungkus hewan kurban karena akan bereaksi dengan daging. Kemudian tidak mempersatukan antara daging dengan jeroan karena di dalam jeroan itu mengandung penyakit atau kuman-kuman sementara daging itu sehat, kita pisahkan. Jadi nanti kalau yang ramah lingkungan ya gunakanlah PPT Bahasa Cuna PPT ya, kalau bahasa tidak besek, sehingga itu tidak banyak menggunakan plastik. Gubernur pun memperkirakan jumlah kurban tahun ini semakin banyak karena berkurangnya warga miskin di Jawa Barat sebanyak 230 ribu orang. Tahun lalu setidaknya 241 ribu hewan kurban terserap di Jawa Barat. Budi Hartati, Bandung TV Jawa Barat, Bandung TV Jawa Barat, Bandung TV